Hai siang atau pagi menjelang siang atau siang yang sudah terlalu siang eh pagi yang terlalu siang Oke lanjut lelah Oke teman-teman jika teman-teman mengikuti channel ini dari kemarin saja enggak usah dari beberapa tahun yang lalu He ini kita dihadapkan pada satu unit motor Yamaha metik Mio apa sih ya Mio C mungkin ini punya masalah yaitu larinya sih oke-oke saja lari tidak bermasalah cuma berebet setiap kali gas diputar di awalan jadi kayak mendem kayak kehilangan perform gitu kemudian sudah kita lakukan cek dan recheck dari full pump Oke terus throttle body ya oke untuk perangkat-perangkat pendukung seperti sensor sensor kita tidak bisa membaca dengan otak kita kita mengandalkan scan alat pendeteksinya menyatakan normal normal saja enggak ada masalah untuk TPS juga tidak ada masalah ini udah melakukan cek dinamis juga menggunakan scan itu terbaca injektornya normal dan tersangka terakhir yaitu adalah TPS tapi saya beranalogi saja kalau TPS bermasalah injektor juga akan mengalami situasi yang sama dimana injektor mendapatkan instruksi dari ECM atau itu sendiri berdasarkan sinyal yang dikirimkan oleh si TPS sementara untuk pembacaan TPS di motor Yamaha itu tidak seperti pada motor Honda yang bisa kelihatan berapa angka tegangannya sedangkan ini tidak bisa ya di scan kita jadi kita baca dari injektor oleh injektor normal tidak ada masalah nah ini motor sudah berulang kali ditangani di berbagai bengkel kenapa saya bisa tahu yaitu dari bekas-bekasnya ini sudah banyak part-part seperti cobusi-busi itu sendiri dan bekas-bekas penanganan yaitu satu membersihkan TB kemudian mengganti cobusi dan busi itu sendiri tapi masalah tidak teratasi sampai pada akhirnya motor ini sampai disini kami tidak melakukan pembersihan TB sebab TB nya masih sangat bersih kami hanya mengecek di SC dan itu kehilangan silnya saja udah kita ganti dan untuk tegangan serta kinerjanya masih normal berdasarkan pembacaan di scan sebab otak kita tidak mampu membacanya nah ini motor saya mencurigai adanya masalah di area piston dan ruang bakar itu pun kami sedikit kesulitan ya karena berdasarkan ilmu pengalaman jika motor hidupnya enak gampang hidup berarti kompresi rapet kompresi rapet dalam arti padat rapet nggak bocor jika bocor maka akan agak susah hidup namun ini ada namunnya ya teman-teman motor mudah hidup itu kan tidak semata dari kompresi yang rapet dan lain sebagainya kebocoran klep memang berpengaruh sekali kepada star engine atau pertama kali dihidupan agak susah suka tidak mati sendiri kadang-kadang lepas gas mati lepas gas mati itu karena klepnya bocor namun kebocoran piston ring dan piston itu akan sulit menyebabkan pendeteksian dengan metode seperti itu bisa jadi gagal saya mencurigai kalau piston dan ringnya ini agak bermasalah pada motor ini jadi kita akan periksa untuk memastikannya daripada kita bingung meraba-raba lebih baik sekaligus membersihkan ruang bakar yang pastinya motor ini kemungkinan besar belum dibersihkan ruang bakarnya jadi kita akan protol ya sudah jauh-jauh datang ke bengkel kita masa cuman di analisis-analisis tidak ketemu-ketemu jadi lagi pula langkah membongkar membersihkan ruang bakar enggak ada salahnya enggak ada ruginya dalam arti si pemilik motor tentu mengharapkan mesinnya kembali ke performa awal atau seperti semula yuk men daripada bingung-bingung yuk kita bongkar aja ruang bakarnya apakah kecurigaan saya ini akan benar atau tidak ya kita buktikan saja itulah serunya dunia mekanik setiap harinya setiap waktunya penuh dengan tantangan walaupun bengkel bertahun-tahun walaupun segudang ilmu sudah dimiliki pasti ada saja motor-motor yang selalu membawa masalah yang penuh misteri dan itu menjadikan hidup terasa asik dan tidak bisa menjemukan serunya jadi mekanik itu kayak gitu temen-temen jadi setiap hari menghadapi masalah yang berbeda kalau kita menghadapi masalah yang itu-itu saja pasti yuk bosen ya kan yuk bosen pasti jendok nah kalau kayak gini kan seru mendinoki mikir gitu loh jadi asik rasanya ini selanjutnya kita akan mulai meredel meredel jadi kalian akan menyaksikan orang meredel motor saja selamat menikmati oke eh udah kita buka ya temen-temen kalau dilihat dari keraknya kondisinya ini motor berasap ya bisa bisa jadi pagi-pagi bisa jadi kalau udah panas masalah utama pada piston ini yaitu ring olinya sudah enggak jalan sama sekali atau mampet semua ini sehingga penyaluran oli ke sini berkurang tapi apa bikin dia mendem dan berebet seharusnya enggak seharusnya enggak hanya saja piston ini memang sudah rusak pistonnya sudah rusak tapi kerusakan piston biasanya efeknya enggak ke mendem kayak gitu ya enggak ke mendem nah ini kondisi pistonnya bisa dilihat sendiri ini dipakai lagi bisa tapi yakin berasap ini aja sebenarnya udah berasap sih jadi kerak-kerak ini ini pertanda kerak oli ini ada oli yang terbakar di sini cuman mungkin tipis atau enggak kedeteksi atau hanya di putaran tinggi saja dia berasap putaran rendah enggak kemudian kita sudah ke buring ini tipenya adalah di hasil ya Jadi kalau ganti piston ya ganti buring itu kalau yang original nah di buringannya ini juga udah baret-baret pos temen sekali lagi ini ngaruh ke mendem apa enggak 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 bikin motor mendem sih nah maka ini kembali ke si pemilik gimana mau diganti apa enggak gitu kalau enggak ya saya pasang lagi karena bukan ini penyebab masalah motor itu mendem gitu kan Nah itu buringannya udah berbaret kayak gitu temen-temen kelihatan kan baretan baretan aluminium ya sekali lagi ini kan blok aluminium jadi baretannya kayak gitu dan ini akan cukup menciptakan efek asap pada kondisi tertentu atau selagi buring dan piston yang seperti ini akan menyebabkan motor tarikan awalnya berbet dan mendem enggak sama sekali enggak menyebabkan itu tapi saya bertanya kondisi tapi kan udah kayak gini nih mau diganti sekalian apa enggak gitu aja kalau ah enggak lah itu aja ya enggak papa saya pasang lagi karena ini bukan sumber masalah berbetnya tapi ngampos ya ngaruh sebab kompresi sudah tidak benar-benar sempurna remati ada bocor dan motor ini akan lebih cepet panas efek ring olinya enggak jalan Oke kalau ini enggak diganti gimana Mas Bun masalahnya gimana masalahnya satu tenaga nggak bisa maksimal jelas tapi bukan berbet ya enggak maksimal kemudian yang kedua motor ini akan cepat mengalami kenaikan suhu jadi lebih cepat panas terus olinya akan lebih cepat habis dari waktu standarnya motor ini pakai olitu gitu karena pasti bocor olinya sebab dari keraknya jelas kerak oli kemudian kita bicara tentang klep kebocoran klep seperti apakah yang membuat motor itu bolak-balik mati kebocoran klep seperti apa yang membuat motor itu susah hidup kemungkinan ini mau bocor atau tidak kita akan lihat jadi kalau nanti ini bocor berarti dia bocor segitu itu enggak bikin motor susah hidup ya karena ini motor hidupnya gampang-gampang aja sih kalau bocor lah semoga sih tidak nah klap rapat bos ini adalah kebocoran sama sekali di klap in kita ke klap X kebocorannya sangat kecil dan kebocoran di klap X segitu enggak bikin motor susah hidup tapi kalau di klap in bocor segitu akan bikin motor susah hidup oke guys kalian udah lihat kan klap innya rapat bener-bener rapat angin aja nggak bisa nembus berarti kan sangat rapat makanya motor ini gampang aja hidupnya nah masalah mendemnya makin bikin rumit nih guys sebab di sini tidak ditemukan kecurigaan ekstrim penyebab motor itu mendem nah kalau bicara kondisi mesin ini udah kotor banget sih minta kawat sikat kawat yang kecil ini udah kayak lumpur gitu geng mungkin saking lamanya ya kebaru kali ini dibongkar barang kali nih perhatikan nih ketebalannya sudah hampir mendapati 0, berapa mili gitu udah tebal banget cuy nah ini sih saya saranin ke temen-temen saran aja semua kembali kepada anda masing-masing jika temen-temen orang yang enggak telaten ganti oli jangan gunakan oli bawaan pabrik ya bawaan pabriknya Yamaha apa deh kalian tahu sendiri kan itu jangan deh pakai oli kayak begituan Kenapa nih kayak gini hasilnya tapi kalau kalian rajin ganti oli it's oke nggak masalah tapi kalau ganti olinya lama gitu itu jangan deh pakai oli standar pabrikan keraknya itu Edan nggak Honda nggak Yamaha Bos mau motor anda Honda kek Yamaha kek oli standar bawaan itu kalau anda jarang ganti jadinya kayak gini Oke untuk di bagian ini kita akan menunggu konfirmasi untuk masalah pistonnya kayak gimana nih yang punya mau ganti piston apa enggak kalau enggak ya saya pakai lagi tapi gue beritahu ya ini motor pasti ngebul yakin dijamin ngebul cuman mungkin kalau habis ngebut kalau habis kecepatan tinggi gitu nah sembari nunggu nih konfirmasi nih saya mau bersih-bersih ini ruang bakarnya nih ntar dibersihin aja terus ini kotoran-kotoran dibuang semua dan perpaknya jangan dirusak ya soalnya takutnya orangnya nggak mau ganti perpak aduh uang saya cuma mau service kodi bongkari siapa yang suruh kan perpaknya jadi rusak gue nggak mau bayar waduh saya nggak bisa maksa bro jadi perpaknya biarin aja kayak gitu yang itu jangan sampai penyok jika nanti orangnya berkeberatan Wah saya nggak ada instruksi kayak gitu saya nggak mau urusan-urusannya Mas Bun kan siang bongkar Mas Bun orang saya nyuruh cuma service terus kok dibongkari semua Nah kan kita nggak terlalu rugi besar ya Bos nah nggak ngeluarin perpak nggak ngeluarin apa-apa gitu kalau soal tenaga sih saya nggak tunggu lah namanya juga tenaga cuy tapi kalau spare part keluar nggak ada instruksi terus orangnya berkeberatan saya nggak mau tahu karena saya nggak nyuruh nah kita nggak bisa maksa juga kan kan rugi sendiri Oke geng segian dulu dari saya terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi hasilnya bakal kayak gimana nih motor Mio J dengan plat dari Bali ini ya baik nggak tahu sih motornya dimana intinya platnya gitu deh terus garapan yang lain lagi nunggu bubutan lagi nunggu spare part dah jadi masih gantung nih Bro karena motor-motornya masih pada belum ada nih spare partnya lagi dalam pengiriman nanti kalau udah berdateng kita bakal sibuk banget kalau hari ini ya bersih-bersih aja sih persiapan-persiapan nanti kalau padnya dateng udah pada ready udah bersih tinggal ngerakit 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 lalu test 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 ntar udah pada jadi Oke begitu dan pasti nanti saya share apapun masalahnya yang bikin motor ini mendem tapi kalau dari analis piston yang begini klip yang begitu enggak bikin motor mendem serius enggak bikin motor mendem berarti ada hal lain nanti magnetnya dicopot sepulnya dibersihkan ditiup-tiup bersih pokoknya cuci lah sampai debunya bersih setelah itu ini ditutupi pakai kain takut ada kadar air masuk nanti nunggu konfirmasi yang punya soal piston kalau ganti kita rakit nanti kita cari solusi yang lain bye teman-teman sebelum saya terusin nih ngomongnya karena ini video sambung mau ada keluarga baru atau penonton baru yang belum paham jadi gini ceritanya ini motor datang ke sini masalahnya itu apa itu nah copot aja sini copot aja nggak apa-apa Cepret masalahnya sering mati sendiri tenaga loyo dan service oke penyebab sering mati sendiri itu efek dari kebocoran kompresi yang mana justru terjadi ketika sudah panas jadi ketika panas motor ini malah loyo bukannya makin bertenaga nyata itu efek ring oli yang tidak bekerja maksimal jadi bocor pada ring piston bukan pada klep ini udah diganti pistonnya udah beres dan motor tidak mati-mati kemudian tenaga loyo nah ini tenaga loyo itu faktor kompresi sangat berpengaruh ini udah kompresi udah oke pistonnya baru tapi burinya enggak ganti karena masalah anggaran masalah biaya ya teman-teman jadi enggak ganti buring cuma ganti piston satu eh dua berarti cara setting klip telan klip-klip udah ngebocor terus piston udah padat walaupun enggak maksimal TB ISC TPS normal ya full pump normal tekanannya ya injektor ini menurut skener normal injektor menurut skener normal ISC TPS normal semua berdasarkan alat-alat itu nah ini udah berapa hari saya utak hati-hutak hati ya dari koil ecu udah saya coba pakai yang normal baru gitu enggak ada perubahan jadi motor ini kalau kondisi lebih dingin itu enak tapi kalau udah panas kumat agak berbeda di awal terus kalau dikas malah mendem dikas mendem nah ini suaranya kayak gini nah di segini itu merebet nah jadi motor itu kayak ketahan gitu kalau dikas lagi berbet 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 bagus lah intinya diawal itu enggak lost tapi kalau diputaran atas kalau udah lari enak kalau udah lari-lari war gitu cuma diangkatan kayak gitu diangkatan aja sih kayak gitu kalau ada beban apalagi tambah berbubu nah otomatis buat nanjak enggak bertenaga kan nah ini udah dicoba ya saran dari temen koilnya udah businya udah tak ganti yang injeksi ini udah tak coba pakai ecu motor yang normal tembak nah ISC ISC nya udah tak coba pakai yang baru normal enggak juga TPS sudah sak TB nya sudah enggak enggak juga nah ini injektor itu normal secara scanner sekarang ini injeksi berapa harganya yang ngori 200.000 lebih ya Nah saya injektor kita coba pakai gitu ya guys nah ada masalah yang tidak bisa di deteksi dengan alat alat bilang normal bener nah ini injektor namanya oke warnanya perhatikan IOC lainnya saya pinjamkan dulu sebelum belanja saya mau beli yang baru tapi enggak ada oke aku udah kita nyari yang baru tak ada pos jadi saya pinjam dulu pasang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini normal, tetapi faktanya, ini dipasang berebet, enggak bertenaga begitu ganti top jering nah, masalahnya disini sekarang adalah injektor itu susah nyarinya saya sudah nyari di toko, di sekitaran kita, itu enggak ada yang jual, gitu ya mas ini harus diganti saya sudah beli, mana? yang baru tapi beda kembaranya apa? Miojet ya berarti ini saya sudah belikan ini tadi sudah mau buat nyoba, sudah buka juga, nih, baru Yamaha beda, bos nah, beloi beda ininya, beda soket ini kayaknya Miojet loh Mio M3 jadi, salah beli dan ini enggak ada lagi yang seperti ini gitu masalahnya oke jelas dan terang ya ini pakai ini westa jamin enak ya sebab di player aja udah beda banget ini langsung naik kalau ini tadi gandul ketahan gerbet gitu teman-teman nah, buat yang berasumsi wah, itu bocor sininya dilem lah ini pakai semen pakai apa ini enggak ada semen loh tinggal celek ya normal kok kan ada sealnya di sini jadi sealnya itu rapat nah sudah ini copot lagi ini punya orang masalahnya nah kalau ini sama ya ini punya gt tapi beda warna ini saya pinjem pinjem di punya motor orang apa ini oke berarti saya sudah menebus janji saya ke teman-teman penonton bahwa kapan hari saya ngomong pokoknya apapun hasilnya saya akan informasikan ke teman-teman nah kali ini saya live streaming saya membayar atau menebus ucapan saya saja bahwa masalah motor ini ya masalah motor ini jadinya ngandul ketahan gitu itu masalahnya di injektornya jadi belum tentu injektor yang menurut alat teknologi ini dinyatakan normal tapi faktanya di motor tidak normal begitu pakai injektor motor lain kok langsung normal berarti kan Vick ini tidak usah mumet-mumet mikir kan gitu guys nah masalah suka mati sendiri itu efek kompresi ya efek kompresi karena apa injektor ini langsam normal bawahnya maksudnya start engine-nya oke cuman begitu di gas di kecepatan berapa gitu 10 sampai 15 ke atas dia itu ketahan gak ada tenaga gak ada mungkin bahan bakarnya kurang nyemburnya kurang begitu mas kemudian ada yang berpikir wah itu bisa diakali ini ini nah saya dari kemarin itu banyak asumsi dari teman-teman tapi saya ucapin terima kasih ya ada yang coil lah ada yang pulsur lah ada yang ecu lah kan banyak sekali sekarang tambah apa lagi sekarang wah ininya dilem nanti beres itu efek bocor dan lain sebagainya saya masang itu juga gak dilemkan tadi tinggal celok gitu dok yuk layer enak terus filternya dibersihin itu filternya kotor saya buka ini wah tos yuk nah ini bos itu filternya disitu tuh tuh ya gak ada kotoran yang tertinggal kalau ada kelihatan disini nah ini disemprot ya filter itu fungsinya akan menahan kotoran yang terbawa dari sini ketahan disini jadi kalau ada kotoran kelihatan numpuk disitu filter ini sangat lembut sekali ya filter ini sangat lembut sekali itu akan terlihat saya udah berulang kali membersihin kayak gini kalau ada kotorannya pasti kelihatan disitu ya pasti kelihatan nah kalau yang gak kelihatan berarti udah masuk dong nah kalau udah masuk aku resonangan nih bos nah buat teman-teman kalau nyemprong ini hati-hati dengan tekanan gede berpotensi kotoran itu malah masuk kalau udah masuk gak bisa keluar nah disembur dari sini gak bisa bos gak bisa karena ini disini sistemnya elektrikal jadi kayak klep disini buka tutup buka tutup buka tutup gini fungsinya kan ini harus harus ini jadi gini tek 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 nah dari sini ngecer aja bahan bakar ditekan dit disini tek 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 buka tutup buka tutup sehingga biur 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 gitu teman-teman nah paham ya udah jelas ya ngerti ya ngerti ini dicek nyembur dicek nyembur oke untuk yang punya Mio dengan pelat Mio C dengan pelat DK sekarang yang sudah saya ganti di motor ini adalah piston untuk kondisi piston kenapa diganti motor ini ngebul teman-teman motor ini itu berasap berasap tidak pada kondisi pagi-pagi atau pada kondisi dingin tapi setelah pemakaian itu keluar asap nah satu ring oli gak kerja yang kedua seal clap ini udah diganti ya rok seal clap juga sekalian kita ganti karena harganya gak terlalu mahal karena udah kita bongkar ya udah kita kontrol semua nih seal clap udah saya ganti sama pistonnya loh kok diganti kenapa buktinya gak mengubah motor bukan masalah mengubah atau tidak mengubah guys motor ini berasap setelah kita geber kita belayer motor ini berasap asapnya lumayan jadi kita sekalian ganti cuman kalau bagusnya sih sama buring tapi karena kondisi budget jadi kita pistonnya tok karena yang cukup parah adalah pistonnya sedangkan buringnya ya baret sih tapi gak parah-parah amat nah ini alhamdulillah udah gak ngebul ya sekali lagi ini sudah gak ngebul sudah oke dan ini motor sudah gak mati-mati motor ini sudah gak mati-mati kasus mota-mati-mota-mati itu udah hilang udah stabil langsam cuman gandul nah kasusnya kan itu motor mota-mati tenaganya loyo lah kan gitu nah efek loyonya kan ini wong digas aja ngeden-ngeden ya kan jadinya loyo kan gitu paham ya disini terus servis permintaannya kan gitu nah ini sudah tahap servis dan lain sebagainya bahkan sampai servis ruang bakar sekalian sama ganti piston ini udah tak jelasin ke teman-teman saudah atau sketch sik kita pasang dulu ya udah menebus ucapan saya saya paling gak suka berhutang omong omong adalah janji janji adalah omong yes kayak gitulah intinya ya begitu ya teman-teman semuanya dimanapun kalian berada sukses selalu sehat selalu moga-moga motor kalian awet buat seluruh penonton saya yang punya motor moga-moga motornya awet tidak rusak-rusak bensinnya irit nyaman dan aman buat diajak nyari nafkah nyari rejeki pen rejekinya lancar orang bolak-balik ngodandan orang bolak-balik keluar duit untuk nyerbisin motor lah kemudian buat teman-teman bengkel ya buat teman-teman bengkel semoga dengan adanya video saya itu bisa membantu kalian sedikit mencari jawaban solusi pada perkara-perkara yang kayak gini salah satunya apa pengalaman keilmuan itu akan membuat kerja kita jadi lebih efisien lebih cepat dan tidak terlalu banyak yang dikorbankan terutama waktu dan kenyamanan hidup jadi semoga video-video saya itu bisa membantu teman-teman bengkel kemudian garapan kamu pada bagus-bagus bayarannya oke sehingga pelanggan happy pelanggan senang kamu dapat bayaran yang sesuai sehingga hidupmu penuh berkah cari rejeki semoga yang bengkelnya masih kecil akan lekas mendapat rejeki besar biar jadi bengkel yang gede bisa bantu banyak orang buat bengkel yang sudah pada gede semoga Allah memberikan kesabaran di hati Anda agar menjadi bengkel yang amanah yang jujur yang senantiasa berpatokan untuk mencari keberkahan mencari keridoan Tuhan dalam gulai rejeki ya guys kayak gitu sekian dulu dari saya terima kasih bang muhidin untuk rokoknya lumayan 2 hari tidak belanja rokok rejeki amin semoga-moga senang pada untuk rejeki amin sekian bye